Kalau inilah Pincheng masih mau lihat 200 tahun ke depan, angkat 1 meter. Tapi katan rona. Ini kira-kira maja ibal lusup. Ruhi repak Pincheng. Karena rapi nih waktu cemata makwe, rapi itu besimu mak bicara. Terima kasih telah menonton! 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 Salam budaya! Balusu memiliki nama klasik disebut Lemoy. Balusu dalam bahasa Bugis berasal dari kata Malusu yang berarti pakaian terlepas disebut juga Maludung. Ada pula anggapan bahwa Balusu berarti bekicot atau kelomang yang cangkangnya dapat dihuni atau digantikan oleh ketam petapa lainnya. Karena kedudukan dengan rajanya yang silih berganti sehingga dianggap bahwa Raja Balusu bukanlah pemilik kerajaan sesungguhnya tapi milik para uak di Lemoy. Sebagai dewan adat yang mengangkat Raja, mereka juga disebut Tumangade atau Makkasuyang yang berarti Abdi Raja. Seperti apa perjalanan kerajaan Balusu dari masa ke masa? Ikuti terus penelusuran kami. Kerajaan Balusu itu memang sudah ada bersama dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Seperti ada Balusu, ada Nepo. Kan ini kerajaan Balusu. Kerajaan asli sebenarnya dulu di Balusu. Iya di atas. Kirinya memang kerajaan-kerajaan dulu itu semuanya di pinggir gunung. Nanti anuh pengembangan baru turun ke daerah-daerah daratan. Kalau kita melihat waktu dan perbandingan sejarah dari sumber empat kerajaan yang ada di Baru ini, kelihatan Balusu itu tidak ada titik rendahnya. Dari zaman Patiman Ratu ke atas memang sudah sistem kerajaan pada waktu itu. Kemudian pengalihannya ke Sitikaware ini. Kemudian Datu Bandu turun ke Sule Datue. Nah di zaman Sule Datu Muhammad Saleh ini kan sudah ada perlawanan terhadap Belanda. Dan tidak ada penaklukan di situ. Patiman Ratu itu kawin dengan saudaranya Labongo, Aruk Bojo. Jadi Aruk Bojo ini yang dikawinkan dengan Patiman Ratu. Patiman Ratu sebagai Raja Balusu, kemudian dia juga Raja di Nepo pada waktu itu. Antara Aruk Bojo dengan dia tidak punya anak, maka kosonglah Balusu pas ke Patiman Ratu. Nah antaranya Patiman Ratu itu ada ekspansi orang-orang Makassar masuk. Tapi tidak juga pemerintah di sini tapi agak-agak mengosai. Karena Baru juga itu ekspansi Makassar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alis PBJ-Kahar. Tapi mereka mengambil penyambaran di sini. Yang orang lain juga kawin. Masa orang lain juga kaya mereka mengambil penyambaran dari masyarakat. Menurut dia orang pertama sama lain. Sekarang kalau itu orang lain pun, mereka berpercaya lebih rendah. Penyambaran namanya mereka juga nangka pemerintah. Jadi mereka datang yang berkurang dan mereka tahu ini bahawa mereka harus mempunyai penyambaran. . Setelah meninggal Patiman Ratu, khusus balusu kosong, ya, disana itu kosong. Jadi bersepakatlah toko masyarakat Balusu ke Sopeng untuk menjemput raja. Masuklah kentrika warik dari Sopeng. Kemudian diganti oleh anaknya, itu yang namanya Datu Bandu itu. Memang era Datu Bandu yang kesini, kentrika warik itu mungkin di atas, di Pak Dumpu, di Balusu itu. Akhirnya di era Andi Muhammad Salehlah membuat tiga sahur raja. Jadi sahur raja Lepinceng, sahur raja Lama Canduru di belakang, kemudian sahur raja Lama Tantru di Lapasu. Jadi yang bertahangin sahur raja Lepinceng. Tercatat tiga sahur raja di kerajaan Balusu yang dibangun oleh peta Sule Datuwe, yakni Lama Tantru, Lamacang, dan Lapinceng. Menurut ketatanegaraan di kerajaan Lili, misalnya Balusu, Kiru-Kiru, dan Ajakang, sahur raja tempat kediaman raja, yakni Lama Tantru, didirikan oleh Pak Banuai. Sahur raja ini juga disebut sahur raja adat. Nama sahur raja Lama Tantru di Lapasu, merupakan nama yang diambil dari kerajaan Induk di Watan Sopeng. Lemai Lama Tantru di aunque siitä tidak menggunakan buku, tapi saya ingin mendulang-buku. Kyour pun yang dieua ini. Anda jadi lebih tinggi Nah jadi iya orang-orang itu tidak membuat demikian. Tidak. Tidak seperti ini dia bangun. Selamat tinggal. Tidak seperti ini, anaknya. Kalau sudah ada anaknya, tapi di sini mereka akan mendapatkan masalah di rumah. Lalu ada yang selesai di rumah penampilan ... Bagaimana kembalian pemerintah itu? Ya jadi saya tidak. Buat perjalanan saya. Bagaimana bahagian mereka mem Kings. Dia tidak akan berlaku. Pada rumpanya Balusu pada tahun 1905 Masehi, Belanda memulai serangan terhadap Balusu di wilayah pesisir Takkalasi dan Bawasaloe. Sementara itu, pasukan Balusu di bawah kepemimpinan peta Sule Datueh melakukan perlawanan. Beliau menggunakan senjata labolon ringgi dan kerisakti bernama Lambabele. Pertempuran yang terjadi selama dua hari dua malam, hingga pada akhirnya pasukan Belanda dapat dipukul mundur dan hanya menyisahkan puluhan orang dari pihak Belanda dan berhasil meloloskan diri. Karena banyaknya korban dari kedua belah pihak pada pertempuran tersebut, menyebabkan masyarakat menguburkan mayat korban perang selama dua hari. Sedangkan mayat pasukan Belanda dipisahkan dan dikuburkan di Lapasu. Sementara yang tidak sempat dikuburkan, mayatnya dibuang ke Sungai Lampoko yang menyebabkan air Sungai Lampoko menjadi merah seperti sungai darah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam catatan cerita sejarah itu bahwa Belanda betul-betul hilang pikiran bagaimana menaklukkan ini, Muhammad Saleh ini. Karena ini Muhammad Saleh artinya punya kelebihan, artinya kemampuan dibanding raja-raja yang lain yang pernah ditaklukkan. Ada nilai lebih, kenapa dia bisa kuat untuk dihadapi oleh Belanda. dan tidak ada penaklukkan disitu, artinya kalah memang kalah terakhir. Sampai mati kan dia kan meninggal 1905. Di daerah Bawak di Lampoko itu, disitulah terjadi perang besar karena datang Belanda menyerang lewat-lewat laut. Banyak beberapa Belanda korban disitu, dengan kekuatan senjatanya ini. Kan ada dua senjatanya dulu, Muhammad Saleh yang namanya Labolon Ringgi 1, kemudian ada Lambabelo. Ibu Gantri kan cuma cerita, dan tidak ada pembuktian. Lambabelo ada buktinya. Dan barang itu masih ada sama anak cucunya sekarang. Ketika Lambabelo itu sudah terhunus, pokoknya tidak ada mituan. Tidak ada yang bisa berdiri kalau terhunus gitu. Di sini ada tempat bertempur, 2 hari 2 malam dia bertempur. Banyak korban, 2 hari 2 malam juga dikuburkan. Jadi yang tidak sempat dikuburkan dibuang ke Sumila Pasu. Jadi itu semua merah darahnya. Setelah menyisakan cuma 10 orang yang lari naik ke Perahu, itu melapor ke Rotterdam. Rotterdam melapor ke Batap yang minta bantuan lebih besar lagi. Jadi dia diserang dari barat, diserang dari timur. Jadi dia didesak, dia mundur sampai di sini, mundur naik sampai di Beludua. Cuma dia lihat di daerah Balusus sudah terbakar rumah musionya. Senjatanya apa dibakar. Dan dia bilang, sudah kita kalah ini. Cuma yang dia kasih turun dia kembali, karena ada keluarganya dan rakyatnya yang disantre di sini, oleh Belanda. Nah dikasih tawaran bahwa kau kembali, semua keluarga aman, tapi satu alat kerajaannya di sini semua. Sebagian barang sitanya itu ada di museum Tropen, Belanda. Yang termasuk dia bilang, Lambabelo ada di Tropen. Lambabelo masih ada di sini. Kayak ibaratnya Belanda mau menghilangkan sejarah bahwa kerajaan ini yang besar dulu di sini. Salah satunya membuat distrik Malusetasi digabung, Nepo, Ajakan, digabung semua, Balusunya hilang. Buatlah Sopendria aja. Sebetulnya bukan di Sopendria aja, yang intinya itu kan bentukan Belanda. Yang intinya itu Balusu sebetulnya. Karena kerajaan Balusu itu, yang membantu Sopend terus kalau ada peperangan, termasuk Perambelo. Kan berakhir 06. Sudah dibekukan. Karena terbantu selbestur Sopendria aja dimangkosok. Jadi turunannya udah, pada keluar, menyebarnya. Ya, maku nyeru kemana, biar merantun lokan kamu, di jidiknya kamu, rukur anak-anak, buka rukur anak-anak. Kemudian, lu kasih dendri, lu kena dendri, lu kena dendri, cek dendri bawang kasih anak-anak. Jadi, dia gak ada di, dengan parakeyero anu. Terakhir sampai, dia dihilangkan dalam sejarah. Sampai terbentuk lah, ya Kabupaten ini. Karena permintaan Sopendria aja. Sopendria aja, distrik Malusetasi, distrik Tanete, distrik Baru. Makanya ada lambang empat payung itu. Berselang sebulan kemudian, setelah pertempuran yang pertama, Belanda kembali melakukan serangan, untuk yang kedua kalinya. Dengan jumlah pasukan, yang lebih besar, melalui laut dan darat. Akibat pertempuran tersebut, Pekta Sule Datue bersama sisa pasukannya, terpaksa mundur ke pegunungan. Puncaknya pada dibakarnya gudang senjata di Larokko, yang mengakibatkan kekalahan total, bagi kerajaan Balusu. Sauraja Lama Tanru, diambil alih oleh Belanda, dan dijadikan sebagai kantor, serta basis komando militer Belanda. Dan seluruh alat perang, serta benda-benda kerajaan lainnya, harus disita oleh Belanda, dan hanya menyisahkan keris lambabailo. Kekalahan Balusu pada tahun 1905, maka pihak Belanda membentuk institusi baru, di wilayah yang bersifat otonom, disebut Selbestur Sobpenriaja, yang dipimpin oleh kepala atau ketua bergelar tradisional Arum, dan dibantu oleh pabicara, selewatan dan kali. Pertama, kan ada dua gelombang yang pernah kita hadapi, paska sudah Indonesia Merdeka, itu tahun sekitar 60-an, ada DITI, nah, banyak kan dulu kerajaan itu yang, rumah-rumah raja dibakar, itu banyak, kemudian masuknya, waktu itu kelompok organisasi Muhammadiyah, jadi ada juga itu pengerusakan-pengerusakan situs. Ini pernah direncana dibakar, tapi tidak terbakar. Kelebihannya ini, apakah sebenarnya pusaka itu sendiri yang, yang punya karakter kemampuan, atau barang ini sendiri, materialnya, karena menurut ceritanya pernah mau dibakar, pernah mau di... Ya Pak, itu tidak terjadi, sehingga bisa lolos ini rumah. Sauraja Lapinceng di Beludua, merupakan bangunan yang tidak terkait dengan pemerintahan, yang dibangun oleh peta Sule Datue sendiri, untuk keluarga dan ahli warisnya. Dua rumah besar berdiri pada tahun 1898 Masehi ini, disebut juga Sauraja Kembar, dan diberi nama Lapinceng dan Lamacang. Ini bahannya dari satu pohon, cuma saya bilang, jenisnya tidak tahu, tapi menurut dia ada katanya, kayu jenis ini, ipi merah itu, kayaknya seperti ini. Kedua, cirinya hampir ceritanya sama. Menurut ceritanya ini, waktunya ditebang, itu merah, dan ketika ditebang, itu memang ada anu, kayak ada suara itu dari dalam, ada bunyi. Jadi menurut ceritanya dulu, waktunya ditebang ini, katanya ada suara dari dalam. sampai satu minggu baru bisa jatuh, karena nanti setelah ada kedengaran suara, kemudian dipotongkan kerbau, baru jatuh. Rumah adat Lapinceng, merupakan rumah panggung khas Bugis, dengan tangga naik berada di depan, dan di belakang. bangunan ini terdiri dari serambi atau lego-lego, rumah induk atau alebola, dengan ukuran panjang 23,50 meter, lebar 11 meter, jumlah tiang penyangga 35 buah, tiang serambi 6 buah, rumah induk terbagi menjadi ruang tamu, ruang keluarga, ruang kerja, dan kamar tidur. Berdasarkan data dari BPCB Kabupaten Baru, oleh Muhammad Asdar, mengungkapkan bahwa, Sauraja Lapinceng ini, adalah satu-satunya situs, asli rumah adat khas Bugis, yang masih tersisa. Karena ada pengaruh, limpahan air dari sungai, air masuk, tergenang ke bawah ini, kalau puncaknya sampai 1 meter. solusinya biar aman bagaimana? Eh, diangkat. Harus diangkat. Tergenang air. Tergenang. Jadi kayunya lembab, bisa keropos. diapit saja itu? Iya, diapit. Tidak ditusuk. Ini memang dari dulu, ada seperti itu, ada rumah jaga. Dulu, pada zaman kerajaan itu, kalau orang masuk ke sini, masuk ke rumah jaga, sudah aman atau tidak ditanya. Makanya orang, sekali membunuh di luar, kalau masuk mau di sini, itu aman. Sudah di dalam lindungan? Sudah di dalam lindungan hukum raja. Sesudah itu, yang biasanya dikasih tugas. Kamu jaga kuda. Kamu tukang masak. Nah, lahirlah istilah dulu itu, dia jadi Atta. Tapi bukan Atta. Bisa saja bukan turunan Atta. Cuma terhukum. Supaya dia aman, tinggal mau jaga kuda, jangan keluar, supaya jangan sampai orang membalas di luar. Teras Serambi. Teras Serambi. Teras Serambi. tapi itulah ceritanya, bahwa pada waktu Sheredhah itu punya kuda, dibawa ke sini. Itu kan kuda pilihan juga. Jadi hujan, terus anunya di atas. Nah ini bahwa yang bisa anunya. Nah hancur. Nah ini ruang kedua. Disini ada tiga kamar. Ruang privasi. Terus ada pintunya. Ada konektingnya. Ke kamar-kamar belakang. Seperti ini. Sudah ada konektingnya ke sini. Jadi raja ada di sebelah tidak ada yang tahu. Artinya orang di luar tidak tahu ada raja di belakang. Karena ada pintu-pintu. Kan dulu kita ada sembaran bisa masuk di sini. Ternyata surajalah pincah seperti itu bentuknya. Saling konektingnya. Konektingnya ke sini. Ini kamar. Anak-anak. Seperti semua masih asli. Iya. Dulu begini pakai parlaca. Iya. Pakai parlaca begini. Ada anunya di sini. Dapur ini. Ini rumah dapur. Kan setilanya dulu. Sudah ada aturan artinya. Tukang masa tidak berani tidak ke depan. Itu tidak. Dari dulu ada aturan. Iya. Jalan keluar. Di luar bawah tangga. Ini sengnya. Ini kan nanti. Awal sembilan belasan baru. Seng. Sebelumnya Dumbia. Jadi dingin. Ini kan masih seng Belanda. Dari Belanda. Belinya di Singapura. Karena agen seng waktu itu baru di Singapura. Tidak ada apa beri seng di Indonesia. Sengnya datangkan dari Singapura. Iya. Karena agen nyenisen di Singapura. Seng Belanda. Silahnya kalau anak perempuan tinggal di atas. Bersama enam pengasuhnya. Jadi dulu itu perempuan itu steril. Kamu sekarang jam 6 sore masih ada di pinggir jalan. Dan itu memang ada istilahnya. Memang dia dipersiapkan sebagai calon yang memproduksi yang terbaik. Kalau ini direhab diganti. Sengnya menjadi rumbia kembali. Enaknya di atas. Berarti awal-awal 1900 lah? Iya. Awal 1900. Kalau inilah Pinjeng Masih Moki liai 200 tahun ke depan. Angkat satu meter. Kenapa? Ini kan masalahnya. Ada sungai di sebelah. Dan sungai di sana. Makanya itu tiap tahun mulai bulan 12. Kita selalu menonton gratis di sini. Air banyak. Meluap. Masuk ke sini. Nah itu kan musuhnya ini kayu. Sistem pemerintahan Kerajaan Balusu. Yang menjalankan pemerintahan adalah para pakatan iade. Sebagai arung setempat. Terdiri atas matoa. Sebagai senator atau ketua adat. Juga didampingi oleh Pakatan Nipak Bicara, Salewatang, Parano, dan Jannam. Kerajaan Balusu bukan kerajaan absolut. Tetapi sebuah kerajaan parlementer yang menentukan kebijakan adalah para uak di dalamnya. Berkedudukan sebagai senator atau anggota Dewan Tupak Banoa. Hari yangFS berada di dalamnya. Dan saya ingin memperlukan sengurupan pipa. Makanya kebijakan yang akan ada di dalamnya. Siapa lagi di dalamnya? Dan risiko di dalamnya tidak akan ada di dalamnya. Dan itu akan ada dengan permohonan rumah . Dan itu semua barang akan memperoleh yang berdaya. Dan itu masih terlaluinga. Jika kita berlaku, ketika kita berlangganan, kita berkata dulu. Kita berlaku dan berlaku dan berkata. Kita berkata dulu, itu juga. Nah, kita berkata dulu, kita berkata, Mereka berkurangnya, apabila mereka berkurangnya, dengan anak Dua, dan mereka berkurangnya. Tetapi, mereka berkurangnya, mereka berkurangnya. Tapi kita tanrana. Ini kita kira-kira jair balusu. Ruhi rapat pincang. Betuan sekirah kira-kira jair. Jadi kita kira-kira jair balusu. Apa yang mana itu ya? Makutu. Jadi makutu. Jadi timbal balik. Ya, timbal balik. Saya pernah dapat satu tulisan dari nenek saya. Dalam artian bahasa Bugis. Sebenarnya saya berkira dan berkira-kira jair bali. Jadi kita berkira-kira jair bali. Kita berkira-kira jair bali. Nah itu. Tulisan berikutnya yang saya dapat. Kita akan terus berkira-kira jairan. Jaga timbul, jaga orangnya. Yang ketiga. Kalau dua ini sudah tidak bisa jaga. Karena rapi ini waktu itu cuma sama gue Rapi itu bersimu yang dicapai Petari Balusu keempat Andi Muhammad Saleh Daimparani Telah dinyatakan kalah melawan Belanda Pada rumpaknya Balusu pada tahun 1905 Beliau melepaskan jabatannya sebagai Raja Balusu Dan menolak untuk kembali diangkat menjadi Raja oleh Belanda Penolakannya terhadap penjajahan Belanda Adalah harga mati untuknya Hingga beliau bersumpah bahwa Peta Suleh Da Tue yang juga dikenal Baso Balusu atau Laca Lamata Adalah Raja Balusu yang terakhir Beliau mangkat pada tahun 1910 Masehi Perjuangan beliau terakhir Namun perjuangan kami untuk menghadapi tantangan-tantangan kekinian Tentang ideologi Pragmatisme yang cenderung apatis Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah Tapi perjuanganmu akan lebih sulit Karena melawan bangsamu sendiri Soekarno 1970 Sampai jumpa Dan salam budaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.